Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hoyron menyampaikan akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Namun demikian Demokrat masih berkomunikasi dengan partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat menyampaikan akan mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hoyron di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Pernyataan Herman Hoyron ini merupakan jawaban atas pertanyaan para awak media pada Selasa. Sementara itu sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifqi Harsa mengaku masih berkomunikasi dengan partai lain terkait rencana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Ya itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan partai Koalisi Kim. Tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakat itu. Tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Diketahui saat ini Ridwan Kamil merupakan kader partai Golkar dan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini belum memutuskan apakah Ridwan Kamil akan ikut Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat untuk jadi gubernur periode kedua. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.